Selamat siang, Sahabat Rumah Sariput Krida di siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, berkenalan, dan berdiskusi dengan saya Dr. Eka dari Rumah Sariput Krida dan di sifat saya adalah Dr. Melirma, saya siang-siang sama yang berkesempatan untuk bisa melakukan waktunya diskusi dengan kami dan berbagi. Dok, apa kabar dok? Baik dok, begitu kan. Gimana kesibukannya? Nah, ini sih saya memang lagi aktif di rumah Sariput Krida karena menjawab sebagai dokter full timer, khususnya untuk anak jadi memang lagi bicara-bicara, pokoknya setiap hari dok, selanjutnya di rumah. Gimana? Selama masa puasa ini, masih menikah, berkemburu? Sejauh ini sih masih stabil ya dok ya, masih dalam kondisi yang sama dengan resmi. Mudah-mudahan di depannya kita akan melakukan banyak ya dok ya. Semoga nanti banyak masyarakat. Amin. Nah dok, topik yang sudah disiapkan hari ini kita akan menceritakan tentang komunikasi. Topik yang sederhana dan sudah sering didengar. Jadi kalau kita lihat di media dan macam itu, banyak sekali hal-hal yang perlu diuruskan. Jadi kalau sangat bermanfaat, itu sangat sangat. Bila, bila kita buat lagi atau diperkaya lagi tentang komunikasi. Kalau masyarakat biasa. Masih itu loh, komunikasi loh, yang banyak dikerjakan atau banyak diperkembangkan. Kalau masyarakat. Kalau untuk imunisasi sendiri, sebenarnya sahabat rumah sakit yang kerja. Itu artinya adalah proses untuk membuat suatu imun seseorang. Imun seseorang, anak saya disini ya. Untuk menjadi punya ketebalan terhadap penyakit tertentu. Imunisasi itu sebenarnya ada dua inis. Yang imunisasi aktif dan pasif. Yang perlu kita mengerjakan dengan vaksinasi. Vaksinasi itu sebenarnya adalah suatu imunisasi yang aktif. Dimana dia memberikan suatu hukuman ataupun virus yang dilemahkan ke dalam badan. Tujuannya supaya badan kita itu sendiri memproduksi imunitas yang bagus terhadap penyakit tersebut. Bedanya adalah dengan imunisasi pasif. Kalau imunisasi pasif itu, dia itu diberikan suatu kekebalan yang sudah jadi. Jadi badan itu menerima aja kekebalan yang sudah jadi itu. Dan dia akan membuat kekebalan terhadap penyakit tersebut. Kalau yang tadi kan yang aktif, badan itu diberikan bahan mentahnya. Dan dia akan memproduksi sendiri untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Jadi kalau yang aktif seperti latihan yang diberikan tes. Jadi itu badannya juga terbiasa dengan tes tersebut. Muncul lah di imunitas tersebut. Dan kalau imunisasi aktif karena COVID-nya lebar dan banyak yang perlu kita ke dalam. Biasanya dulu kita awali dengan imunisasi pasif ya. Imunisasi pasif itu bentuknya seperti apa? Umum gak dikerjakan di masyarakat? Untuk rumah sakit sendiri mengenai imunisasi pasif itu bisa memberikan berupa suatu imunoglobulin. Contoh yang paling banyak misalnya waktu COVID kemarin itu dong. Adanya suatu IPIG atau intravenousi imunoglobulin. Itu sebenarnya merupakan suatu imunisasi yang pasif. Karena dia diberikan kekebalan berupa kekebalan jadi. Untuk para pelirikan COVID misalnya di sini. Untuk menciptakan kebalan-kebalan COVID itu sendiri. Kalau kita sehari-hari memang lebih jarang ya. Lebih banyak kayak aktif dibanding yang pasif. Oke. Baik dok. Imunisasi pasif sekian yang sudah dok berjelaskan. Itu memang bersumpah dari orang lain. Nah kalau imunisasi aktif, orang kan banyak dengar vaksin begitu ya. Apakah sebatas itu atau ada gambaran yang lebih jelas ya? Banyak tentang imunisasi aktif. Sebenarnya satu percobaan adalah kalau kita sudah peserang penyakit. Jadi biasanya kita akan membuat suatu imunitas. Itu terhadap penyakit ibu. Itu juga bisa tersebut dalam kekebalan yang aktif. Iya. Tapi beda konteksnya kalau kita biasanya ngomong imunisasi. Itu biasanya memang diberikan vaksin ya. Biasanya orang sering bicarakan. Padahal sebenarnya kepada kita sendiri. Waktu sudah penyakit itu cuma satu imun. Iya. Oke. Nah vaksinasi sendiri. Sebenarnya ada jangka usianya nggak? Hanya untuk usia tertentu gitu. Atau ada range-nya. Saat ini sih vaksinasi itu ada luas sekali rentak usianya. Iya. Mulai dari bayi usia 0 bulan sampai sekarang. Padahal sebenarnya juga bisa kita memberikan vaksin. Sama-sama vaksin covid itu sendiri kan juga tidak ada batas usia tertentu gitu ya. Jadi memang luas. Luas sekali. Iya. Ada alasan nggak kenapa vaksin itu lebih terkenal diberikan untuk anaknya? Karena kalau dari usia anak-anak itu masih misal pada bayi. Bayi itu sendiri imunitasnya masih belum bayi. Dia belum berkembang dengan sempurna. Jadi otomatis pada usia-usia seperti ini. Kalau kita memberikan vaksinasi itu jauh lebih membantu. Buatnya buat dia bisa menciptakan kebalan terhadap penyakit yang meningkatkan resiko kematian. Misalnya kayak polio. TBC yang bisa dicengah dengan BCI. Lalu untuk penyakit. Seperti batuk pejang yang bisa dijegah dengan vaksinasi DPT. Dan campak yang bisa dijegah dengan vaksinasi CNR dan masih banyak lagi. Dan di semua tujuannya memang diberikan sejak usia beri. Supaya mencegah ke depannya ini dia mengalami komplitasi. Ataupun suatu kondisi yang berat dari penyakit tersebut. Bila nggak ditangani sejak ini. Buatnya kalau untuk anak-anak boleh diberikan gambaran. Mulai dari akhir sampai usia tertentu. Yang wajib atau yang pasti harus diberikan vaksinasi. Kalau untuk biasa vaksin hari ini sahabat-sahabat Keremposak Kepulida ya. Kita bisa memberikan dari usia 0 bulan. Itu 0 sampai 7 hari bisa diberikan poyok atas. Lalu sebelum usia 1 bulan sudah bisa diberikan vaksin BCI. Nanti di usia 2, 3, dan 4 bulan. Itu bisa diberikan vaksinasi DPT. Yaitu Deteri, Perusus, dan Natanus. Juga Hepatitis B, dan HIV. Serta nggak lupa polio-nya juga yang tadi. Saat ini masih masuk dalam program wajib ini. Selain dari DPT, Hepatitis B, HIV, dan polio itu. Juga adalah MR. Campak yang nanti di usia 9 bulan. Tapi sebenarnya saat ini Indonesia sudah membuat program. Untuk menambahkan vaksinasi wajib lainnya. Yaitu PCV dan rotavirus. Yang PCV ini saat ini sudah mulai berjalan. Di berbagai poster semas. Dan rotavirus juga. Kedepannya rencana tahun 2024. Ini sudah menjadi program nasional. Dan semuanya di cover oleh pemerintah. Dokter ini karena polio, TVC, orang sudah familiar. PCV dan rotavirus itu pernah dikatakan? Untuk PCV sendiri lebih ke kadang paru-paru atau pneumonia. Kalau untuk rotavirus, yang paling banyak itu untuk mencegah penjagat mencret. Atau diari akibat rotavirus. Yang dijalani itu domam, buntah, dan mencret. Banyak banget ini di usia anak-anak di bawah matahun. Untuk rotavirus itu. Walaupun belum diwajibkan. Atau belum disupport oleh pemerintah. Tapi sambil ini vaksinya sudah? Pasti iya ya? Masyarakat itu masih menggunakan PCV dan rotavirus ini. Ya sudah ada dokter. Di usia 2. Di usia apa PCV dan rotavirus ini diberikan? Kalau PCV bisa kita mulai berikan di usia 2 bulan. Dan tergantung kalau pemerintah punya program itu. Maka akan diberikan di usia 2, 3, dan 12 bulan. Kalau untuk IDAI sendiri. Itu juga masih menggunakan jadwal yang 2020. Yaitu usia 2, 4, dan 5 bulan. Dilanjutkan justru usia 12 bulan. Kalau rotavirus juga bisa diberikan di usia 2, 4, dan 6 bulan. Itu juga cukup banyak dokter. Ini aman dok. Bahwa kalau tidak pernah ada bergama vaksin. Yang kemungkinan diberikan. Perbedaan atau kemungkinan semisal. Bagaimana? Kalau untuk pencampuran vaksin itu segini. Bisa dalam satu waktu itu tidak masalah dok. Prinsipnya kalau vaksin mati. Itu boleh diberikan sepertaranya. Kalau vaksin hidup. Misalnya contoh polio dan rotavirus. Maka sebaiknya diberikan dalam waktu yang sama. Contohnya di usia 2 bulan. Bisa diberikan polio dan rotavirus bersamaan. Diberikan bersama-sama. Kalau mereka harus terpisah. Misalnya di hari polio. Dan tidak bisa rotavirus hari juga. Maka sebaiknya dijadah 2-4 bulan. Juga itu sepertaranya kekebalan tubuh yang dibentuk. Yang dibentuk itu lebih baik. Karena mereka masuk dari jalur yang sama. Yaitu jalur mulut sama-sama. Jadi pilihannya memang berbarengan. Dijadah sampai 4 bulan. Kalau mengetahui efek samping yang paling sembuh itu. Biasanya kalau pada anak juga tidak oke. Kalau untuk terutama DPT ya. DPT ini kan efek samping 2 bulan lebih sekali. Bisa sampai 50% gitu. Salah satu cara yang bisa ditahukan. Untuk menangani anak yang vaksin DPT. Pada saat ini memang adalah memberikan kompres saman. Pastikan hidupnya cukup. Dan juga bisa diberikan para sekamu. Untuk menanggulah hidupnya. Ya. Oke dok. Dermang. Salah satu yang paling sering. Ada kemasukan anak saya. Dari sekamu. Dan seperti rakyat dokter. Dari sekamu. Dari sekamu. Dari sekamu. Dari sekamu. Dari sekamu. Selain dari gejala dermang. Ada gejala lain. Yang mungkin lebih berat. Atau yang lebih berbahaya. Dan kira-kira. Apa yang terlalu. Dari orang tua tidak. Atau yang lebih tetapkan gejala. Jadi kan Pak Ibu. Yang banyak tiba bisa ditemukan adalah. Kalau anak itu belum mau. Atau bayi-bayi belum mau. Itu bisa menyebabkan gejala. Jadi pada saat anak mengalami gejala. Ini segera harus dibawa ke pasangan kesehatan terdekat. Karena biasanya orang tua belum siap. Kalau anaknya gejala pertama kali. Ini adalah suatu hal yang tidak direncanakan. Dan nanti di IGB akan diberikan penanganan. Di IGB akan diberikan penanganan terdekat. Di IGB akan diberikan penanganan terdekat. Dan apabila memang betul. Gejala disertai di IGB ini adalah. Akibat dari. Satu efek samping vaksin. Maka juga akan datang pelaporan. Ke Dinasan Kehatan. Kalau untuk yang selama ini. Anak-anak yang mengalami gejala. Karena vaksin DGT ini. Gejala dermang memang ada beberapa vaksin. Di IGB kita bisa temukan. Tapi memang jumlahnya bagaimana. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Sebenarnya sahabat masyarakat keberiga. Karena. Kalau kita timbang. Antara kebaikan. Dan juga kebukaan dari vaksin. Maka kebaikan sejauh lebih banyak. Dibanding efek samping yang penting. Oke. Baik. Jadi. Selain teman. Di beberapa kasus. Harusnya jalan edot ya. Kejam. Di masyarakat. Di masyarakat. Semoga tidak di. Di masyarakat. Di masyarakat. Di masyarakat. Agar yang menyampaikan. Umunisasi ini. Nanti menyebabkan. Anak-anak kita. Menjadi autis. Atau mengalami. Anak-anak kita. Ini benar atau tidak sih? Ini adalah salah satu box. Yang paling banyak berada. Di kealahan masyarakat. Mengenai vaksinasi. Di mana vaksinasi itu. Bisa membuat autisme. Padahal sebenarnya. Itu tidak benar. Karena memang. Tidak dihubung. Oleh penelitian-penelitian. Sebelumnya. Yang menyatakan. Bahwa vaksinasi itu. Bisa menyebabkan autisme. Jadi. Tidak perlu terwakir lagi. Sahabat rumah. Tidak pentingnya. Vaksinasi itu. Karena memang. Tidak ada hubungannya. Antara autisme. Tidak juga. Tidak ada hubungannya. Temaksud. Isu-isu. Kenapa ada logah-logan berat. Itu juga. Popsi. Iya. Siapah sih. Lok yang menjamin. Kemanaan vaksin-vaksin. Yang ada di Indonesia. Ada 3 institusi yang berperan. Dalam melintas keamanan. Vaksin. Yang pertama. Kemalian Bagaan Kesehatan. Ipatan Kebangunan Indonesia. Dan juga. Juga. Badan Homo. Dari 3 ini. Mereka akan melakukan. mengenai efek sampingnya, kandungannya, dan juga benefit atau keuntungan yang bisa dibilangkan jika ada wakoran mengenai efek samping vaksin juga akan ditoak, lagi nanti melalui institusi tersebut. Sejauh ini, walaupun memang reaksi tansur yang digunakan di Indonesia sudah digunakan di negara lain dengan aman ya dok ya. Jadi, para sahabat-sahabat Kukurida perlu khawatir atau merasai oleh orang lain. Nah, kalau misalnya para sahabat-sahabat Kukurida ini membawa anak-anaknya atau keluarganya pendapatan vaksinasi disinfeksi akan di rumah sakit Vida? Bisa. Tapi di rumah sakit Vida pun juga sudah lengkap vaksinasi-nya, jadi gak perlu khawatir lagi. Sahabat-sahabat Kukurida yang mau pakai ini bisa segera datang ke Pauli Anak. Dr. Leopold, terima kasih banyak untuk semua sharing informasi tentang imunisasi. Namun, banyaknya topik ini topik yang seperti ini. Tapi, banyak hal yang bisa kita bahas dan sharing. Saya bisa kembali dengan sahabat-sahabat Kukurida. Sebenarnya, yang sudah di sharing ini bisa menjadi berkat untuk semua. Namun, ya, kalau membutuhkan negara di umunisasi, mampu ingin berkonsultasi lebih jauh dengan peregrima, silahkan bisa ditunjukkan Kukurida. Buat janji untuknya, dok ya? Iya. Kalau ada sahabat-sahabat Kukurida, kita ketemu sama saya di Pauli Anak. Para sahabat-sahabat Kukurida, terima kasih banyak untuk waktu dan sharing ini di siang hari ini. Kami di Kukurida selalu siap melayani dengan pelangi Kewi 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 Kewi.